Hai semuanya welcome back to my YouTube channel jangan lupa like, comment, and subscribe selamat menonton Dipantau Valentino Roussi langsung di Misano Pekobanya yang tercepat di hari pertama MotoGP San Marino 2024 Francesco Banyaya kirim sinyal kebangkitan Valentino Roussi hadir langsung untuk melihat anak didiknya Pekobanya yang dari tim Ducati Lenovo yang sedang memperjuangkan gelar juara dunia yang ketiga kalinya Tentunya membuat Pekobanya merasa bangga dan termotivasi Francesco Banyaya berhasil mencatatkan waktu tercepat dari dua sisi latihan MotoGP San Marino 2024 Yang digelar di sirkuit Misano Italia pada Jumat 6 September 2024 Pembalap tim Ducati Lenovo tersebut sejatinya datang kemotivisan Marino 2024 dengan kondisi tubuh yang tak sepenuhnya fit Dalam konferensi pers kemarin Francesco Banyaya mengaku masih merasakan sakit di area bau kiri akibat insiden yang dialami di sesi balapan Aragon 2024 Akhir pekan lalu Ia pun hanya mampu bertengger di peringkat 8 dalam sisi latihan bebas Di EP1 berkat catatan waktu 1 menit 32,169 detik Juara dunia MotoGP 2022 dan 2023 itu lebih labat 0,462 detik dari rivalnya Jorge Martin dari prima permanensi yang ada di posisi teratas Akan tetapi Peko Banyaya menunjukkan perbaikan performa dalam sesi latihan MotoGP San Marino 2024 Yang digelar setelahnya Ketika sesi tersisa sekitar 3 menit Pembalap yang agrab di sapak Peko itu berhasil melanjut ke puncak timesheet berkat catatan waktu 1 menit 30,885 detik Catatan waktu yang dibubukan pembalap asal Turin Italia itu ternyata tak mampu digeser oleh para rival hingga seri berakhir Menjadi pembalap tercepat pada hari pertama MotoGP San Marino 2024 Jelas jadi modal positif tersendiri bagi Francesco Banyaya untuk menjalani sisa air pekan ini Apalagi Peko saat ini bertengger di peringkat 2 kelas men sementara MotoGP 2024 Dengan Ryan 276 poin atau terpau 23 angka dari Jorge Martin Sementara itu sorotan juga tertuju kepada Mark Marquez dari Grecini Racing Yang berhasil melanjutkan tren positif dari menurut GB Aragon 2024 Meski tak menjadi yang tercepat Mark Marquez mampu menunjukkan performa kompetitif Dengan selalu menduduki peringkat kedua dalam sisi latihan babes 1 maupun latihan Torean waktu terbaik 1 menit 30,870 detik dibubukan The Baby Alien pada sesi latihan MotoGP San Marino 2024 Pun hanya terpau 0,185 detik dari Francesco Banyaya Mark Marquez sendiri berhasil merebut posisi tercepat kedua usai menggeser Jorge Martin Upaya Flying Lab terakhirnya di sesi latihan Sementara itu ada satu pembalap MotoGP yang tak turun ke lintasan hari ini Sosok yang dimaksud adalah Zoan Mir dari tim Repsol Honda Zoan Mir terpaksa absen sepanjang hari ini karena mengalami masalah kesehatan Kondisi juara dunia MotoGP 2020 itu pun harus terpantau Dan diharapkan bisa pulih sehingga dapat turun pada hari kedua MotoGP San Marino 2024 Di sisi yang lain Valentino Rossi akan turun tangan bantu Peko Banyaya untuk kalahkan Mark Marquez di MotoGP 2025 Kedatangan dedakter atau Valentino Rossi ke Misano bisa menjadi penyemangat bagi Peko Valentino Rossi bakal turun tangan membantu Peko Banyaya jika diganggu oleh Mark Marquez ataupun Alec Marquez di MotoGP 2025 Valentino Rossi sejatinya sudah mengantisipasi dengan adanya Mark Marquez di jajaran Ducati musim depan sebagai tantem Peko Banyaya Sesuai dengan pendapat banyak pengamat, Marquez dinilai akan mengacaukan tatanan Ducati di MotoGP 2025 nanti Oleh karena itu Valentino Rossi melalui Alec Baros menutupkan bahwa akan membantu Peko Banyaya untuk melawan Mark Marquez Dia akan membantu Francisco Banyaya dengan segala cara yang memungkinkan untuk melawan Mark Marquez pada tahun 2025 mendatang Tulis laporan dari Crash.net Dedakter atau julukan Valentino Rossi sudah menyiapkan siasat ciamik untuk membantu anak didiknya Demi mengalahkan Mark Marquez Valentino Rossi Memiliki ide yang sangat jelas mengatakan kepada saya bahwa dia akan membantu Peko dengan segala cara yang memungkinkan Tutur Alec Baros Adanya peran sang legenda MotoGP di pihak Peko Banyaya karena sejatinya Ducati sejauh ini memiliki jagoan utama yaitu sang rider Italia Dengan capaian dua gelar juara dunia MotoGP dan yang ketiga masih dalam upayanya Itu yang membuat perkembangan motor Ducati akan selalu diingat Akan tetapi masa jaya Ducati diprediksi akan terganggu dengan hadirnya juara dunia delapan kali Yaitu Mark Marquez Ini 2024 akan menjadi tahun yang sulit Tetapi yang pasti periode panjang pembelap Italia itu di Ducati Dua gelar juara dunia dan dua gelar ketiga yang sedang dalam proses serta kemajuan Ducati Desmodici Akan selalu diingat Namun kedatangan seorang pembelap Marquez yang mampu mengubah keseimbangan akan mengubah banyak hal selama musim ini katanya menambahkan Bagi Baros setelah berbicara dengan pembelap ikonik dengan nomor 46 itu dari kacamatanya Mark Marquez dan Peko Banyaya tidak berteman Kedatangan tersebut tidak ditunjukkan Baros yakin bahwa keduanya tidak berteman dengan baik Dan akan jadi pemicu perselisian tahun depan tentunya Peko Banyaya adalah pembelap Akademi Fermat 6 dan dia tahu pendapat Valentino Rossi tentang Mark Marquez Karena semua yang terjadi di antara mereka jelas Jadi meski ia tidak menunjukkan Mereka yaitu Peko Banyaya dan Mark Marquez bukanlah teman Jika tahu depan Mark Marquez yang baru saja tiba membuat perbedaan Mungkin sudah menjadi juara dunia maka akan jadi banyak kontroversi Dan tingkat persaingan yang tinggi Mengelola dua pembelap seperti itu memang rumit di mata publik akan baik-baik saja Tetapi secara internal akan sulit tukasnya Oleh karena itu Peko di MotoGP Misano ini akan melakukan segala cara agar bisa menang di Misano Untuk bisa mempertahankan gelar juara dunia yang ketiga kali berturut-turut Peko Banyaya tebar ancaman di Misano tentunya Masih terekam jelas dalam ingatan bagaimana Peko bentrok dengan Alex Marquez di GB Aragon Namun ia siap menebar ancaman di San Marino akhir pekan ini Hal itu dibuktikan bintang Ducati tersebut dengan membubukkan catatan waktu tercepat Dalam dua sesi latihan bebas di Siluet Misano Pada hari Jumat 6 September 2024, Sabtu Siang Di sesi latihan lanjutan ia menyatakan siap melanjutkan dominasi Tampil dengan cedera ringan dan pegal-pegal di seluruh badan Peko Memutuskan untuk menggunakan painkiller alias obat penawar rasa sakit Hasilnya juara dunia kali itu memuncaki kelas main latihan bebas di Misano Ia unggul dengan selesai 0,185 detik dari pesaing terdekatnya Mar Marquez dari Ducati Grace ini Rasa yang sangat menyenangkan menjadi pembelop tercepat di hari reguler Tanpa mempertimbangkan kondisi fisiku kata Peko Banyaya Raider 27 tahun itu bukan saja senang karena membuka waktu tercepat lebih dari itu Yang merasa percaya diri dengan performa Ducati GP24 tunggangannya Motor itu terasa mantap dan mudah dikendalikan oleh badannya yang kaku Setelah kejadian di Aragon, aku membutuhkan perasaan seperti ini pada motorku Karena Aragon semuanya terasa aneh, ungkapnya jadi aku senang pagi ini agak takut dengan tubuhku yang sakit Peko turun di sesi EP1 tanpa bell killer Namun badannya sangat nyeri membutuhkan tidak percaya diri alasnya ia mengeri sesi dengan catatan waktu cepat 1 menit 32,169 detik Catatan itu selisih jauh dari sang pemucat kelas main sementara Jorge Martin yang membubukan waktu tercepat 1 menit 31,707 detik Ini membuat Peko terlucut semangat untuk menang di Misano 2024 Akhirnya sebelum EP2 dimulai Peko banyak yang pergi ke klinik dan menggunakan obat Itu merasa jauh lebih baik Fokus membalap lebih baik bagiku motornya juga enak sekali Feelingku sangat positif kata Peko Dan membuatnya jadi yang tercepat di praktis MotoGP 2024 di circuit Misano Sesi latinan bebas kedua Membuat Peko sangat percaya diri hingga melibas circuit Misano 2024 dengan catatan terbaiknya Dan jadi pembalap tercepat Ducati di MotoGP San Marino 2024 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton